Gunung Bromo yang dalam bahasa Tengger di Jabrama dan disebut Kaldera Tengger, merupakan sebuah gunung berapi aktif di Jawa Timur, Indonesia. Gunung Bromo memiliki ketinggian 2329 meter DPL. Gunung Bromo terkenal sebagai objek wisata utama di Jawa Timur. Sebagai sebuah objek wisata, Bromo menjadi menarik karena statusnya sebagai gunung berapi yang masih aktif. Gunung Bromo termasuk dalam kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Bentuk tubuh gunung, Bromo bertautan antara lembar dan ngarai dengan Kaldera atau lautan pasir seluas sekitar 10 km persegi. Gunung Bromo mempunyai sebuah kawang dengan garis tengah sekitar 800 meter dari utara hingga selatan, dan sekitar 600 meter ke timur dan barat. Adapun daerah bahayanya berbentuk lingkaran dengan jari-jari 4 km dari pusat kawah Bromo. Selama abad 20 dan abad 21, gunung Bromo telah meletus banyak beberapa kali dengan interval waktu yang teratur, yaitu 30 tahun. Letusan terbesar terjadi tahun 1974, sedangkan letusan terakhir terjadi pada 19 Juli tahun 2019. Setelahnya, gunung Bromo sempat berstatus awas dan tentu ada pembatasan, hingga penutupan aktivitas wisata di kawasannya. Fakta Tentang Gunung Bromo Asal nama Gunung Bromo Nama Bromo berasal dari nama dewa utama dalam agama Hindu, Brahma. Hal ini berkaitan juga dengan statusnya yang penting bagi penduduk sekitar Gunung Bromo, suku Tengger. Gunung Bromo atau Gunung Brahma dipercaya sebagai Gunung Suci. Gunung Bromo dulunya lautan pasir. Gunung Bromo termasuk gunung berapi dengan tip kerucut bara, yakni terbentuk dari barabasan dan abu vulkanik piroklastik yang berasal dari sebuah letusan besar atau eksplosif. Berdasarkan cerita sejarah, Gunung Bromo beserta lautan pasir bermula dari dua buah gunung yang saling berhimpitan antara satu dengan lainnya. Keduanya bernama Gunung Tengger dan menjadi gunung terbesar dan tertinggi saat itu. Terjadi sebuah letusan yang menyebabkan material vulkanik terlampar ke arah Tenggara dan membentuk lembah besar dan dalam. Rutin menyelenggarakan upacara adat. Setiap setahun sekali masyarakat Tengger mengadakan upacara yang nyakasada atau kasudo. Upacara ini bertempat di sebuah pura yang berada di bawah kaki gunung Bromo dan dilanjutkan ke puncak Bromo. Upacara diadakan pada tengah malam hingga dini hari setiap bulan purnama sekitar tanggal 14 atau 15 pada bulan ke-10 menurut penanggalan Jawa. Punya 2.000 anak tangga menuju puncak Bromo. Pada bagian kaki gunung Bromo terdapat sebuah pura Hindu bernama Pura Luhur Ponteng. Pura tersebut dibangun pada tahun 2000 dan dijadikan sebagai tempat sembah yang umat Hindu Tengger. Terdapat lebih dari 200 anak tangga yang dibuat khusus untuk mendaki gunung Bromo. Terima kasih sudah menonton video ini.